Intro Sudara-sudara kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah Ini merupakan satu ajaran yang sungguh Menggembirakan kepada umat manusia Mengapa? Karena disini terletak satu nilai Dimana umat manusia akan diatur di tata Supaya jangan sampai melampaui batas Kalaupun senang jangan melampaui batas Kalaupun sedih jangan melampaui batas Kalau kita mendapatkan kesenangan Kesenangan itu nanti akan dituntut oleh Allah Mampu gak kira-kira anda dengan kesenangan itu Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada anda Dan apabila kalian mampu mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan kepada kalian Maka Allah akan tambahkan semua nikmat itu Dan apabila kalian tidak mampu mensyukuri nikmat Kalian menjadi orang yang kufur Yang tertutup mata hatinya Tidak mampu mensyukuri nikmat itu Maka sungguh siksaanku siksaan Allah subhanahu wa ta'ala teramat berdiri Mengapa? Artinya nanti di mahkamah Allah Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini Akan dipertanggungjawabkan Sudara-sudara sekalian Dan apabila kita tengok Ucapan-ucapan yang selalu kita ucapkan dalam upaya melatih mulut kita Karena mulut kita nanti juga akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Sungguh merupakan ucapan yang sangat indah Dan sangat menawan Betapa tidak Kalau kita akan mengawali sesuatu Kita baca Bismillahirrohmanirrohim Artinya apa? Artinya Kalau anda mau masak Maka anda niatkan Aku masak ini Atas nama Allah Yang maharahman dan maharahim Atas nama Allah anda masak Oleh karena jangan sembarang masak Jagalah sebaik-baiknya Karena anda masak atas nama Allah Mengapa aku atas nama Allah? Iya Karena pada hakikatnya masakku ini ibadah karena Allah Aku masak untuk suamiku tercinta Untuk anakku tercinta Ini juga karena Allah Bukan karena apa-apa Kalau cuma masak karena suami aja Alah gak suci aku Apalagi kalau suaminya baru marah Kalau suaminya baru marah Udah enak Dia gak mau masak indah Tapi karena semata-mata karena Allah Walaupun suaminya marah Suaminya jengkel Aku tetap masak yang enak-enak Semata-mata karena Allah Gitu Tapi kalau karena suami Aku masak karena suami Begitu suaminya jengkel marah-marah Apaan loh Bro gue masakin enak-enak Masih marah-marah Sekarang gue masakin capi semua aja loh Begitu suaminya makan Itu kalau masaknya karena suami Jawa Jadi bismillahirrahmanirrahim Atas nama Allah yang mahar-rahman dan mahar-ra'im Kalau anda pakai kerudung Itu atas nama Allah Aku pakai kerudung sekarang ini Atas nama Allah yang mahar-rahman dan mahar-ra'im Mengapa? Karena aku pakai kerudung ini dalam rangka ibadah Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya Allah menghendaki Supaya wanita ini tertutup auratnya Karena itu kalau pakai kerudung dengan bismillahirrahmanirrahim Tertutuplah aurat itu Kalau pakai kerudung dengan atas nama Allah yang mahar-rahman dan mahar-rahim Maka tentu pakai kerudungnya juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Yaitu menutup aurat Tetapi kalau tutup kerudungnya itu hanya sekedar pantas-pantes kerudung Tidak atas nama Allah Ya kadang-kadang kerudungnya simbawa Tapi ya Paling cuma disampirin disini ruang Untuk hiasan aja Nggak tahu rambutnya kemana Mbak Uku nggak mau kerudungnya kemana Malah kadang-kadang ada Yang sudah pakai baju Pakai baju ibu-ibu Mestinya pakai baju bismillahirrahmanirrahim Karena atas nama Allah maka nutup sampai di bawah Ini tapi karena tidak atas nama Allah Pakainya baju Hanya karena mode Maka udah baju rapet-rapet di bawah Dibelai di miringannya sini Akhirnya kalau pas dia nggak jalan rapet Begitu pas jalan biak Begitu diem rapet lagi Jalan lagi biak lagi Kalau pas diem surga Pas biak neraka Bia im Akhirnya terjadi surga neraka Surga neraka Kata anak-anak yang lihat Kalau pas diem subhanallah Pas biak alhamdulillah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.